Arema FC keluar sebagai juara Piala Presiden, usai kalahkan Borneo FC Arema FC kembali meraih gelar juara Piala Presiden yang keempat mereka, usai mengalahkan Borneo FC, di partai final, di mana laga final Piala Presiden antara Arema FC vs Borneo FC dimainkan di Stadion Manahan Solo, dimenangkan oleh Arema FC, dalam tensi pertandingan yang super sengit dan panas. Laga final antara Arema VS Borneo FC langsung berjalan sengit dari menit pertama, di mana Arema FC maupun Borneo FC langsung turun dengan 11 pemain terbaik mereka, dari menit pertama, sejumlah peluang sudah tercipta, pada 45 menit awal, namun, sejumlah upaya yang dilakukan oleh kedua tim, pada babak pertama, masih belum ada gol yang tercipta, sehingga babak pertama berakhir imbang, kosong-kosong. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan kian memanas, Arema FC sempat mencuri gol lebih dulu, pada awal babak pertama, melalui plasing cantik pemain asing mereka, William Marcilio, namun, Borneo FC yang tertinggal satu gol, sempat bisa merespon, usai memanfaatkan kesalahan di lini belakang Arema FC, melalui Leo Gauko. Arema FC berhasil meraih gelar juara Piala Presiden, usai mencetak gol kedua mereka, di menit terakhir babak kedua, sedangkan Borneo FC gagal mengejar ketinggalan dari Arema FC, yang membuat skuad pesut etam harus rela menjadi runner-up Piala Presiden 2024, bagi Borneo FC, ini menjadi runner ketiga mereka di Piala Presiden, dan menjadi kekalahan ketiga juga atas Arema FC, di final Piala Presiden.